Terima kasih Pak Jeki menyempatkan ini waktunya Pak Jeki padat tapi bisa ngasih kelonggaran untuk bisa kita lakukan podcast malam ini. Semudah nanti berjalan lancar podcast kita malam ini. Tema kita malam ini kaitan dengan seni, Pak. Seni dan pengaruhnya kepada pelaku bisnis. Di era milenial, tapi ya ini yang terkenal seperti apa, Pak? Kira-kira, Pak. Oke, terima kasih banyak, Pak Fermi. Jadi kalau kita lihat memang seni itu kan sudah merupakan bagian dari manusia dari zaman tahun satu kalau saya lihat ya. Dari dulu itu seni sudah nempel ya. Mau perang kek, mau damai, ada sakit, ada apa itu seni ada terus. Dan seni ini sebetulnya kalau saya melihatnya secara pribadi melihatnya adalah pengingat kepada kita bahwa kita ini juga human sebetulnya. Dan seni ini adalah alat untuk menyentuh humanity kita sebetulnya. Dan dalam bisnis sebetulnya sehebat apapun bisnis itu, mau teknologinya canggih, sekarang semua diarahkan kepada teknologi for humanity. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat, seni ini memang apa ya, yang bisa meluluhkan kerasnya manusia, yang bisa meluluhkan argumen yang keras, meluluhkan perbedaan pendapat, itu mungkin salah satunya adalah seni. Namun demikian, tentu tidak semua orang berpandangan seperti itu. Ada yang melihat bahwa, dulu kita lihat kan ya, ada yang melihat bahwa seni itu bisa merusak juga sebetulnya kan ya, kalau kontennya tidak benar. Nah ini justru tantangan di zaman sekarang ini, di mana kita semua sangat terkoneksi, semua orang bisa berkata apapun, beberapa orang mengatakan bahwa ini kita masuk ke era post-truth, di mana filosofinya adalah I believe, therefore I'm right. Jadi mereka bisa memasukkan konten apapun, baik itu yang sifatnya seni maupun tidak seni. Dan sekali lagi, seni ini sangat tergantung apa ya, di mata beholdernya, di mata yang melihatnya juga begitu. Dan mata yang melihat ini juga tergantung dari tingkat sivilisasinya, kemandianiannya, tingkat pendidikannya, kemudian budayanya, dan sebagainya. Gak usah jauh-jauh lah, kita lihat kalau misalkan di beberapa negara, ada peraturan ketat, tidak boleh, apa namanya, melakukan hal-hal tertentu, tapi negara lain boleh. Nah ini tergantung sekali lagi negaranya, orangnya, dan sebagainya. Tetapi apapun itu, yang paling fundamental adalah seni ini memang justru menunjukkan kemanusiaannya kita, justru menunjukkan bahwa kita ini memang punya hati, kita punya sensitivitas, dan hal-hal seperti ini yang mungkin bisa disentuh dalam keadaan yang susah, keadaan yang bahagia, keadaan yang, apa namanya, seperti sekarang pandemi ini, banyak juga para seminar yang kemudian meluncurkan lagu-lagu yang menyemangati, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin itu. Dan juga kalau kita lihat seni juga bisa, lagu khususnya ya, kita bisa melihat lagu itu juga bisa memberi penyemangat buat negara, kita 17 Agustusan itu, aduh saya paling senang kalau dengar-dengar lagu-lagu nasional itu ya, itu benar mengingatkan kita bahwa, eh kita ini di Indonesia loh, kita ini hidup makan di sini dan mengingatkan kita pada orang-orang yang sudah mendalui kita yang willing to sacrifice untuk membuat kita bisa hidup seperti enak, seperti sekarang ini, terlepas sekarang ada pandemi atau tidak. Kurang lebih itu Pak Fermi. Siap Pak Jackie, wah kekurangnya. Pak, saya tertarik tadi Pak, seni berkaitan dengan hati ya Pak ya, mau dia bahagia, dia mau dia lagi sedih, berarti ada kaitan dengan rasa Pak ya, rasa manusia terhadap ini. Kemudian seni itu apakah bisa ini Pak, bisa berkelanjutan Pak, artinya misalkan masa, ini kan berkembang terus Pak ini Pak. Betul, betul. Di masa pandemi ini, kita lebih banyak kita katakan virtual gitu kan. Ya, ya. Ada namanya seni juga dibagi bermacam-macam, ada seni pahas, segala macam, masukkan di musik. Nah, gimana Pak, kira-kira menurut tanya-tanya Pak, musik. Iya, kalau saya lihat sih memang, tidak semua yang offline itu bisa dionline kan ternyata. Katakanlah, nggak usah yang sifatnya terlalu seni lah. Kita sifatnya meeting dengan orang aja, atau melakukan sesi, pengajaran untuk mahasiswa misalkan. Itu beda sekali antara offline dengan online. Kalau offline itu, energinya itu berasa banget begitu ya. Interaksinya itu berasa banget. Sedangkan online itu tidak bisa mengambil seperti itu. Nah, justru disinilah itu menunjukkan bahwa memang seni itu benar-benar sangat manusia banget. Tidak bisa semua digantikan dengan teknologi. Kita nggak bisa mengomong masalah patung misalkan. Ini teksturnya adalah kasar gitu. Tapi melalui online itu gimana ya? Itu sangat-sangat ini. Bahkan kalau boleh saya pinjem sedikit di beberapa pabrik mobil terkemuka, justru pemeriksaan mobil terakhir sebelum dia dikeluarkan, boleh dijual, boleh didistribusikan, itu dicat, semuanya catnya diperiksa pakai tangan semua itu. Nggak ada mesin yang bisa merasakan lebih dari kulitnya manusia itu yang kita lihat perlu sensitivitas yang sangat tinggi sekali. Jadi sayangnya memang tidak semua art, tidak semua seni itu bisa kita konversikan menjadi online. Tetapi pengetahuannya, sejarahnya, filosofinya, kemudian archive-nya, kemudian koleksi-koleksinya, itu alhamdulillah sekarang justru kita bisa melihatnya secara ini ya, secara online. Kita mau melihat seni di era Mesopotamia misalkan, itu nggak perlu ke sana gitu. Kita bisa googling, bisa dapat semuanya itu. Nah itu justru yang kita lihat dari sisi kognitifnya itu bisa kita atasi dengan online. Tetapi memang benar, tidak semua bisa di-online-kan. khususnya, apa namanya, yang terkait dengan lukisan misalkan gitu ya. Terkait dengan patung gitu ya. Kalau lagu mungkin masih bisa lah ya. Kita bikin lagu di sini, saya ingin file-nya ke Pak Fermi, Pak Fermi lalu menambah lagi suara apa gitu. Bahkan kita bisa main live secara online. Tapi memang tidak semuanya. Dan itu pun kalau kita main musik secara online pun, feel-nya juga beda juga. Nggak seperti yang kalau kita dalam satu ruangan, dan itu menjadi tantangan ya, yang saya lihat ke depannya. Tetapi setelah pandemi ini, saya yakin semuanya tidak akan sama lagi. Dan musik yang sudah ditunjang oleh teknologi misalkan ya. Film yang sudah sangat high tech juga, itu saya rasa akan menyesuaikan diri. Nah kita tunggu saja dulu yang beberapa bentuk seni yang lainnya ya, yang sifatnya, apa namanya, pakai tangan, pakai rasa, itu yang saya juga lagi menunggu bagaimana caranya itu ya. Karena beberapa orang mengalami kesulitan tuh, apa namanya, melakukan pembelajaran seni seperti itu secara online. Dan ini juga menunjukkan bahwa secanggih-canggihnya teknologi, tetap ada keterbatasan, dia tidak bisa mengakomodasi hal yang sifatnya hakiki dalam manusia, termasuk perasaan, dan sebagainya. Mungkin itu Pak Fermi. Artinya tantangan Pak ya, untuk pendidik seni ya Pak ya. Oh iya, iya, iya. Tidak pasti yang kita sekarang. Betul, betul. Pendidik seni, semua jenis pendidik sekarang ini merasa tertantang sekali. Dari yang pendidikan dasar sama yang perguruan tinggi, seni, eksak, semua ini sekarang benar-benar mengalami, apa namanya, suatu, apa ya, masa yang tidak mudah ya. Apa namanya, nggak usah jauh-jauh lah, seni yang sangat seni gitu ya. Kita menjelaskan satu rumus aja, melalui online, itu susahnya sengah mati. Padahal itu gampang banget loh kita offline gitu ya. Nah itu yang, apa namanya, juga, apa namanya, menunjukkan bahwa rasa itu bagaimanapun tidak bisa semuanya dijadikan online, dijadikan lalu dalam format digital. Itu Pak Fermi. Iya Pak. Iya. Pak ini, apa, penasaran juga Pak saya Pak. Pelaku seni itu kan juga, dia yang pelaku bisnis Pak. Itu dia pelaku. Nah, sekarang pelaku seni juga terdampak nih Pak, pandemi. Ini gak apa-apa, untuk mereka pelaku musik. Belum mati mereka agak kesesan nih. Iya, betul-betul. Banyak, banyak serang terdampak Pak, dari DJ, dari musisi, dari, banyak sekali ya, banyak sekali. Tarian, semuanya terdampak semuanya ya. Beberapa yang saya lihat, mencoba mengkonversikan dalam bentuk online, dan tetap survive gitu ya. Beberapa lainnya juga, apa, terpaksa terima nasib, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau saya boleh, lihat Pak, kan ada dua hal Pak ya. Kadang-kadang, pelaku seni misalkan, karena dia juga bukan entrepreneur juga, seperti itu. Ada pelaku seni yang juga merangkap entrepreneur, ada. Tetapi kalau yang tidak memiliki jiwa entrepreneurial, mungkin dia harus dibantu oleh orang, yang memiliki semangat entrepreneurial, yang kuat dalam manajemennya, yang kuat dalam, apa namanya, katakanlah profesionalismenya, dan sebagainya. Sehingga orang ini bisa fokus di dalam seninya saja, seperti itu. Jadi, apa namanya, tidak perlu menyeberang ke manajemennya. Dan kalau kita lihat, beberapa band di Indonesia, yang cukup lama bertahan di papan atas di Indonesia, itu musisinya memang main musik saja, dia fokus ke kreativitas, sama inovasi dalam musiknya saja. Tetapi dia punya manajer, yang mengatur semua, apa namanya, logistik, mengatur semua, apa namanya, keperluan manggung, alat-alat, dan sebagainya. Sehingga orang-orang ini hanya bisa, pemainnya fokus ke, apa namanya, ke seninya saja. Nah, kalau kembali ke tadi, memang ini susah sekali sekarang ya. Banyak orang terdampak. Jangan kan seni, yang non-seni pun juga terdampak sebetulnya. Nah, sekali lagi, dalam kondisi seperti itu, ini lebih mudah dikatakan daripada dikerjakan. Tetapi, sejauh ini yang saya lihat, mungkin kita harus melihat lagi, sebetulnya core kompetensi kita apa. core kompetensi kita apa, dari situ baru kita men-define produk-produknya sebetulnya. Bisa kita ganti produk-produknya. Sebagai contoh, misalkan ada satu perusahaan besar di Indonesia, dia punya koran, segala macam gitu ya. Lalu orang mengatakan bahwa koran ini sudah mulai banyak membaca, tapi kenapa dia bisa survive? Ternyata dia kompetensinya, bahkan distinctive kompetensinya bukan di koran, tetapi di jurnalistik. Dengan jurnalistik, dia bisa ke TV, bisa bikin dotcom, bisa bikin tuku buku, tuku buku online, dia turunkan dari core kompetensinya itu, bahkan distinctive kompetensinya itu, menjadi ke puruk-puruk lain. Mungkin kita harus berani melakukan inovasi seperti itu ya, tetapi saya tahu bahwa ini memang tidak semudah dikatakan. Tetapi memang layak untuk dicoba. Mungkin itu Pak Fermi. Pak, kita pelaku bisnis Pak ini, teman-teman di daerah-daerah itu kan tingkat stressing-nya tinggi Pak, akibat dari pandemi ini Pak. Kira-kira menurut Pak Jaki, seni apa yang kira-kira bisa istilahnya menghilangkan stress, tingkat stress yang tadi, biar balancing istilahnya. Kalau saya lihat, kita banyak sekarang beralih ke ini ya, ke bikin TV melalui YouTube kalau kita lihat ya, mengkonversikan banyak sekali bentuk Suni di situ. Dan kita lihat juga sekarang kalau yang saya lihat adalah cenderung tidak terlalu panjang, dan sifatnya itu kreatif sekali ya, menghibur, dan bisa yang serius banget sampai nggak serius banget gitu ya. Tetapi kalau saya lihat, banyak sekali di YouTube yang saya lihat, teman-teman yang punya saluran TV lah di situ ya. Dari yang sifatnya ecek-ecek sampai serius ada semua di situ. dan kita tidak perlu risau, wah ini kurang bagus, ini bagus, dan sebagainya. Itu tergantung preferensi dari segmen pasar ya, kalau menurut saya. Jadi saya lihat, kalau di Indonesia kan segmen pasar lebar sekali, ada yang mau serius beneran, ada yang mau, apa, yang susah beneran, ada yang mau, itu, itu pilihan aja. tetapi yang saya lihat adalah, orang sekarang ingin melihat sesuatu yang cepat, mudah ditangkap, dan tidak susah, sebetulnya seperti itu. Dan, apa, bisa ada yang sifatnya menghibur, menginspirasi mungkin ya, meng-convince misalkan, bisa juga yang sifatnya, seperti game, kadang, bahkan seperti itulah. Nah, itu yang kita lihat, format-format yang sekarang banyak sekali kita temui secara online. Dan memang, satu hal yang perlu kita lihat juga adalah, bahwa dalam membawakannya pun, masing-masing, sangat kuat karakternya gitu ya. Kalau nggak kuat karakternya, nanti jadi sesuatu yang generic gitu ya. Tapi saya lihat ada beberapa yang, kuat sekali karakternya, dari gaya bahasanya, kemudian dari keberaniannya, menyampaikan pertanyaan, men-state sesuatu, begitu ya. Saya nggak usah sebut namanya, tapi ada beberapa, dan kadang-kadang, ada yang juga kontroversi sebetulnya. Jadi kalau menurut saya, memang, kita sekarang dipaksa menuju digital, menuju online. Dan ini terjadi akselerasi digitalisasi. Jadi mau nggak mau, kita harus juga memikirkan bagaimana kita eksis di domain itu. Dan memang, tidak semua bisa. Karena ada yang dulu mungkin tidak terlalu tech-savvy, tidak terlalu, apa namanya, mungkin tidak terlalu yakin bahwa, kompetensinya bisa dikonversikan dalam bentuk, dalam format digital, dan bisa akan menarik atau tidak, dan sebagainya. Banyak sekali tantangannya, Pak Fermi, tapi saya percaya bahwa, nanti pasti kita akan menemukan formatnya, pasti akan menemukan bentuknya, dan rupa-rupanya sih, tidak akan sama seperti yang sebelum-sebelum masa pandemi. Pasti akan ada bentuk-bentuk baru, pendekatan-pendekatan baru, yang menyampaikan seni itu secara lebih straightforward, lebih gampang, lebih mudah dicerna, apa namanya, tidak bertele-tele, dan sebagainya. Karena informasi sudah begitu banyaknya. Itu mungkin, Pak Fermi. Selalu, Presiden ICSB, kira-kira Pak Jaki, untuk pelaku-pelaku seni, yang anggotanya ICSB, itu kan, untuk bersaing di islanya, di nasional, kan agak berapa? Karena satu, bisa jadi ketinggalan, ketinggalan, apa namanya, ilmu vitalnya. Itu kira-kira kiat-kiatnya apa, Pak, untuk teman-teman anggota ICSB selaku-pelaku seni? Ada dua pendekatan, Pak Fahd, ada dua pendekatan yang kita lihat. Pertama, kita lihat dari sumber daya kita sendiri. Sumber daya kita ini bisa di-stretch sampai mana. Kalau bisa di-stretch sampai ke tingkat RW, ya sudah sampai di situ dulu lah. Kalau bisa di tingkat kelurahan, ya tingkat kelurahan. Bisa tingkat kabupaten, kabupaten. Jadi, sekali lagi, itu pendekatan pertama. Kita melihat sumber daya kita. Kedua, kita bisa melakukan pendekatan pasar. Pasarnya apa nih yang ada? Ada kesempatan apa di pasar? Nah, begitu kita melihat ada kesempatan banyak di pasar, kita mau masuk ke situ, tetapi tidak punya sumber daya. Nah, ini yang menarik. Kita ini untuk survive ke 2030, kita masuk ke era-era kolaborasi. Kita bisa kolaborasi dengan banyak orang, sebetulnya. Tanpa harus mengeluarkan sumber daya sendiri, sebetulnya. Jadi, hal-hal seperti itu yang mungkin bisa ditempuh. Apakah kita mau pakai sumber daya, apa, sorry, pendekatan yang lebih ke sumber daya kita sampai seberapa bisa di-stretch? Atau kedua, melihat kesempatan yang luas bagaimana? Lalu bagaimana kita bisa men-tap pasar yang besar seperti itu? Dan kalau kita tidak ada sumber dayanya, kita bisa pinjam sumber dayanya. Bisa kolaborasi. Bisa berko-kreasi bahkan mungkin seperti itu. Nah, pendekatan benarannya mungkin bisa membawa kita apa namanya, untuk tampil dalam suatu industri seperti itu. Tetapi yang perlu diingat adalah, sekali lagi, kalau kita mau kelihatan menonjol, ya pasti harus ada diferensiasinya, pasti harus ada keunikannya, ada unique selling proposition-nya seperti itu. Dan kita bisa kok ngambil-ngambil dari beberapa hal, ya, membenchmark ke beberapa orang lain, seni-seni lain, dan sebagainya. Tetapi, alangkah baiknya kalau kita bisa menemukan DNA kita sendiri itu apa sebetulnya. Dan itu yang menjadi landasan kita, kita kodifikasi dalam bentuk seni yang sangat kuat diferensiasinya, dan mungkin unique begitu lah, seperti itu. Kita ambil contoh ya, misalkan, positioning yang kuat dari, dari siapa itu, yang dulu yang udah meninggal penyanyi apa, Pak, yang dari Jawa Tengah itu. Ambiar itu, Pak, saya lupa namanya. Nah, itu. Didi Kempot. Nah, Didi Kempot. Itu kan dia kuat sekali. Didi Kempot. Dia kuat sekali kan positioning-nya. Kuat sekali positioning-nya, punya kekhasan, dan dia tidak keluar dari situ. Nah, dan itu kalau kita pertahankan terus seperti itu, maka itu akan memperkuat, apa namanya, integritas dari, dari, apa namanya, dari pelaku seninya, dan bahkan juga memperkuat, apa namanya, image-nya dia. Nah, itu salah satu contoh, sederhana yang kita lihat. Dulu, jaman dulu banget, ada inul juga. Mungkin secara rata-rata, oke, suaranya baguslah. Tapi dia menemukan goyang ngebornya, misalkan seperti itu. Yang akhirnya fenomenal sampai sekarang pun, orang ingatnya kalau goyang ngebor dia, begitu ya. Seperti itu. Iwake dengan rapnya. Fenomenal. Makanya itu fenomenal, gitu ya. Seperti itu. Jadi, saya rasa, mungkin kita harus melihat, itu Pak Fermi, apa setelahnya diferensiasi kita? Apa DNA kita yang mau kita usung, mau kita kodifikasi dalam bentuk-bentuk, seni, baik tarian, nyanyian, tukisan, dan sebagainya. Yang kalau orang melihat itu, wah, ini punya si bapak A, ini, wah, ini punya si ini, jadi memiliki kekasan, tetapi tidak cukup sampai di situ. Selain dia unik, sulit ditiru, tetapi dia sekaligus juga harus dihargai oleh pasar. Jadi, tidak bisa sekedar berbeda, tetapi tidak memiliki value dengan harga tertentu yang orang willing untuk, apa namanya, membayar, kurang lebih gitu Pak Fermi. Kalau enggak, mungkin nanti jadi ini ya, jadi, apa namanya, jadi gratisan terus, kurang lebih gitu Pak Fermi. Akhirnya, tidak bisa ada sustainability-nya dalam menjalankan bisnis dalam bidang seni itu. Itu Pak Fermi. Ini saya penasaran, Pak. Dengan kondisi sekarang pandemi besar, Pak. Ya. Bagaimana pandangannya Pak Jeki, itu masa depan akan seni ini sendiri? Karena akan seni ada banyak tuh, Pak. Pasti akan ada yang telah, ada yang naik. Gimana, Pak? Saya lihat sih beberapa seni mungkin dia akan sustain terus Pak ya. Kayak seni batik, apa itu pasti akan sustain terus ya. Dan saya lihat banyak generasi. Kemudian juga sekarang eksplor di batik misalkan dan sebagainya. Tapi ada beberapa seni yang mungkin saya lihat juga mulai menurun mungkin ya. Ludruk misalkan. Itu ada enggak sih regenerasinya seperti itu ya. Wayang orang misalkan. Nah itu saya nyaris sudah enggak dengar tuh kalau di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, itu mungkin sudah enggak dengar. Tapi kalau dulu sih masih ada gitu ya. Seperti itu. Kemudian, seperti itu ya. Ketoprak misalkan. Nah itu. Itu juga sesuatu yang dulu kita seling lihat ada di mana-mana. Tapi sekarang kok rasa-rasanya kok nyaris jarang terdengar. Nah mungkin ada beberapa seni yang perlu upaya dari otoritas untuk dalam ternak kutip menyelamatkan. Atau perlu ada orang-orang yang terpanggil untuk menyelamatkan itu. Dan apa namanya, memastikan bahwa dia tidak punah seperti itu. Tetapi ada banyak juga seni-seni yang kalau kita biarkan pun juga pasti dia akan tumbuh. Seni lukis, seni tari, dan sebagainya. Dia pasti akan berkembang terusannya saja. Formatnya semakin lama semakin menyesuaikan. Kemudian juga apa namanya, keroncong misalkan. Nah keroncong ini juga sesuatu yang dulu kita lihat ada di mana-mana. Tapi sekarang kok apa ya, seolah-olah menjadi marjinal. Padahal saya ingat sekali keroncong itu benar-benar khas Indonesia banget. Kayak dangdut itu dia akan sustain ya kalau kita lihat ya. Meskipun nanti dia berkembang ke dangdut macam-macam varian gitu lah ya. Kayak COVID ada varianan, nah ini ada variannya juga gitu ya. Nah saya lihat seperti itu. Tetapi saya lihat beberapa seni kayak Langgam, kemudian keroncong itu belum saya mungkin saya terlewatkan, tapi saya lihat apa ya, itu yang perlu kita selamatkan juga. begitu. Bahkan kalau tidak salah dulu itu sudah perlombaannya yang kejuaran keroncong nasional dan sebagainya. Tetapi sekarang sudah rasanya kok tidak terdengar lagi apa namanya keroncong. Padahal itu sangat-sangat khas Indonesia sebetulnya keroncong gitu. Kemudian juga kayak tadi Ludruk dan sebagainya itu itu mungkin di kota-kota besar mungkin sudah tidak terlalu mendapat tempat yang semestinya seperti gitu ya. Nah itu mungkin menurut saya perlu kita lihat. Bisa dari pemerintah, bisa dari teman-teman pelaku seni juga. Bisa dari yayasan mungkin untuk menyelamatkan itu. Dan kalau misalkan apa namanya tiba-tiba dia punah ya sangat sayang sekali ya. Orang selalu punya excuse bahwa itu seleksi alam. Tapi kok menurut saya ya yang namanya seni sih patut untuk diselamatkan. Perusahaan aja yang dalam kondisi sulit patut diselamatkan apalagi seni gitu ya. itu kan kita sebut sebagai apa aset intangible bangsa. Mungkin itu Pak Fermi. Ya Pak. Di kondisi sekarang ini kan banyak yang yang apa secara virtual Pak. Jadi kalau virtual sekarang pelatikan virtual kadang-kadang kita agak susah melihat apa namanya nilai seninya dimana kalau nggak langsung gitu Pak ya. Ya Pak. Itu yang saya juga agak risau juga setelahnya Pak Fermi. Karena seperti tadi tidak semua format-format online itu bisa meng-cater atau mendeliver yang tadi Pak Fermi bilang nilai seni yang sebenarnya-benarnya. kita nonton pantu meme lewat online sama real itu beda lagi. Kita nonton teater di TV dengan teater di gedung teater itu beda lagi sebetulnya seperti itu. Dan itu yang kita lihat sekarang menjadi tantangan ke depannya. Kita nonton konser live dengan nggak live itu udah totally different experience ya. Suatu pengalaman yang sangat sangat berbeda sekali. Seperti itu. Jadi memang saya rasa ini masih ada waktu untuk melakukan adjustment. Tapi dugaan saya kalau nanti insya Allah pandemi sudah berlalu dan kita kan selalu harus optimis bahwa badai pasti berlalu kalau minjam kata-katanya Mas Eros Jarod itu ya. Saya rasa pertunjukan seni yang sifatnya offline itu pasti akan kembali lagi karena itu sulit digantikan secara online. Kita nonton jazz live itu beda dengan nonton jazz di YouTube misalkan begitu lah ya. Kita nonton kayak gitu-gitu. Jadi seperti itu. Nuansanya apa apa tuh apa nuansanya kemudian apa ya gak kena begitu lah ya kalau kita lihat semua secara online. Itu Pak Fermi. Iya Pak. Pak penasaran Pak Pak Jaki seniman yang disenangi siapa Pak? Waduh. Saya ini alirannya old school banget terus terang aja Pak. Alirannya sangat-sangat old school banget. Saya terus terang aja macam-sangat tidak mendengar tiap hari tapi yang saya kagum itu antara orangnya adalah Iwan Fals. Terus terang aja. Jadi orang ini sangat konsisten. Kalau kita ada kan Pak ya orang tidak senang dengan pemerintah gitu misalkan lah ya lalu membuat onar dengan demo dan sebagainya. Kalau dia enggak dia secara elegan menyampaikannya melalui musik dan tetap dengar oleh orang banyak begitu. Dan yang pemerintah yang dikritik pun juga gak apa-apa juga karena yang disampaikan secara elegan secara santun. Nah ini adalah contoh yang saya lihat sangat-sangat apa namanya konsisten sekali ya seperti itu. Kemudian juga ada beberapa apa namanya musisi Indonesia yang saya juga suka sekali ya salah satu adalah teman saya sendiri itu Bu Jana ya itu dia unik sekali. Dia untuk main di jazz dia membawa itu kebaliannya itu. Nah itu yang saya bilang tadi DNA yang dia kodifikasi dalam karya-karya musiknya. Bahkan judul-judulnya pun juga sangat-sangat sanskerta banget sangat Bali banget deh kurang lebih seperti itu ya. Nah itu salah satu yang kita lihat kenapa. Dan akhirnya dia bisa menciptakan diferensiasi di dunia kan gak banyak orang yang bisa seperti itu. Dan dia tetap bisa main dengan musik-musik papan atas dunia rekaman sampai di luar negeri dan sebagainya. Bu Jana itu salah satu contoh orang yang mengimbangkan idealisme dengan aspek komersil seperti itu. Dia bisa komersil melalui giginya melalui grup gigi kan sangat komersil banget ya. Tetapi dia juga punya idealisme dalam jalur jazz-nya yang sangat-sangat luar biasa sekali. Itu adalah salah satu contoh yang kita satu lagi yang saya juga kagum adalah Mas Garin Garin Nuguroho. Tetap pas dengan segala kelebihan kekurangannya ini orang yang benar-benar kreatif inovatif dan never give up on things beliau ini ya. pas selalu berupaya dan saya pernah mendengar waktu saya dalam satu forum mendengarkan dia bicara bagaimana dia mengkonversikan yang tadinya offline menjadi online dan tetap menghidupkan apa namanya menghidupkan apa namanya itu apa namanya arti-artis seni itu melalui format-format yang sangat apa namanya sangat melalui format-format digital dan so far so good itu yang saya lihat ya. Tapi sekali lagi memang tidak semua bisa seperti beliau juga ya. satu lagi yang saya juga apa namanya kagum lagi itu ini udah lama sekali ya setulnya ya. Kalau kita lihat sekarang jarang sekali bintang film ya kalau kita ngomongin dulu bintang film ya itu yang sekali berkatanlah kayak Christine Hakim itu udah jarang sekali yang benar-benar punya totalitas di situ ya. Nah itu kalibernya sampai di situ udah jarang sekali ya. Itu adalah apa namanya orang yang menjalankan art dengan apa ya dengan penuh integritas kalau saya bilang ya. Seperti itu. Dia bisa hidup dari situ juga tapi dia juga apa namanya mempertahankan didalisme dan ini nggak gampang kayak gitu. Kalau dari luar di beli juga ada banyak juga yang kita kenal kayak Quincy Jones ya. Kemudian ada juga kayak Cikorea yang barusan berpulang ya. Ini Cikorea juga salah satu orang ajaib nih kok saya bilang ya. Cikorea ini ada yang pernah bilang saya baca dalam satu obituari mengatakan bahwa kalau kita main sama dia itu kita main sama dia sebego apapun kita sama dia diangkat abis gitu loh. Jadi hebat kita kalau main sama dia. Nah ini orang yang benar-benar benar-benar yang apa ya tidak selfish tidak mau menonjol sendiri dia tuh ngangkat dia ayo anda main deh saya support gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Nah itu ada yang mengatakan bahwa kalau kita main sama dia itu somehow kita menjadi dia rasa itu terangkat banget gitu lah. Dibantu sama dia itu. Bukan yang terus yang apa namanya dia justru menunjukkan ke PIA-WA-nya membuat kita jadi minder enggak. Tapi justru dia mengangkat kita dan banyak apa namanya artisasi luar negeri yang juga memujidai gitu. Aduh kalau main sama dia itu benar-benar kelihatan betapa sangat horizontal sekali sangat rendah hati orangnya tapi semua tahu bahwa dia memang kalibernya enggak ada yang ngalahin sejujurnya. Nah itu beberapa contoh yang saya bisa sebutin Pak Ferry baik yang dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri. Siap Pak. Terima kasih Pak Jeki. Terima kasih Pak Ferry. Sebagai penutup dari Pak Jeki pesan untuk teman-teman terlaku bisnis Pak terutama UMKM Pak di era sekarang. Iya. Mungkin yang dapat saya sampaikan adalah bahwa kita ini sekarang masuk ke era entrepreneurial sebetulnya kan harus semakin diperkuat entrepreneurialnya tapi juga tidak boleh menghindarkan profesionalisme. Bagaimana namun juga tujuan dari kita bisnis memang selain untuk kepentingan ekonomi tetapi sebisa-bisanya dalam bisnis itu ada aspek kemanusiannya juga sebetulnya. Aspek humanity-nya juga seperti itu. Dan kita bisa kok menyelipkan banyak sekali bentuk-bentuk art dalam bisnis kita misalkan. Katalah kayak bisnis kopi misalkan. itu dari packaging-nya pun dari storytelling-nya itu bagian dari art-nya sebetulnya kita bilang seperti itu. Kemudian apa namanya apa namanya desain packaging-nya cara berkomunikasinya itu adalah bagian yang kita bisa masukkan unsur art-nya dan yang paling pasti adalah saya sih apa ya saya ini selalu apa ya mencoba mendorong dalam berbagai hal itu selalu harus ada aspek yang tadi saya katakan aspek humanity-nya. Kalau kita tidak untuk aspek humanity nanti saya tidak yakin kita bisa akan survive untuk menuju tahun 2030. Apalagi tahun 2030 kan nanti itu deadline untuk SDG Sustainable Development Goals itu kan banyak sekali yang aspek humanity dalam SDG itu jadi saya rasa aspek humanity dalam bisnis itu tidak bisa ditinggalkan. Teknologi pun juga harus untuk humanity. Entrepreneurship adalah untuk menciptakan value tetapi leadership adalah untuk menunjukkan values atau nilai-nilai jadi kita boleh menciptakan value melakukan proses penciptaan nilai atau value creation tetapi harus tetap berdasarkan nilai-nilai atau values. Mungkin itu Pak Fermi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Jeki siap-siap atas ininya siap-siap informasinya siap-siap podcast selanjutnya akan akan lebih mantap lagi Pak saya siap-siap siap-siap terima kasih banyak Pak Selamat malam Selamat malam Pak Jeki Selamat malam Pak ya Monggo Pak Selamat malam Selamat malam